Sekarang ini saya rasa Indonesia sudah berjaya mengatasi kita dari segi ekonomi Inilah yang perlu kita contohi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di Aryan M channel Oke buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dari Malaysia Tentunya satu buah video yang menarik sekali dengan judul Adakah Malaysia patut contohi Indonesia? Oke seperti apa videonya dan apa yang dibahas Sebelum kita berkomentar kita akan lihat dulu Adakah Malaysia patut mengambil Indonesia sebagai satu role model untuk kita bangunkan negara kita Menjadi sebuah negara yang kuat dan stabil Saya boleh setuju dalam beberapa sudut Kerana peristiwa yang menyedihkan telah lama ditinggalkan oleh rakyat Indonesia Kita juga berlaku perkara pergolakan politik yang sama pada tahun 1998 Dan juga krisis ekonomi yang sama Cuma Indonesia bagi saya mereka telah melalui fasa-fasa perik tersebut berbanding kita Dan oleh itulah mereka berjaya menghasilkan pimpinan seperti Jokowi Dan kita lihat betapa banyaknya pelapis-pelapis mereka yang boleh mewarisi kepimpinan Pak Jokowi Tapi semua ini tidak bermakna Malaysia tidak ada Malaysia pun ada Cuma kita dalam fasa dipersimpangan In transition Beban politik lama masih belum surut Politik lama Wontak-wontak lama masih lagi merajui perjalanan politik negara Jadi ini yang membuatkan Malaysia sukar untuk bangun menjadi seperti Indonesia Sedangkan Indonesia sudah tinggalkan fasa lampau itu Inilah yang perlu kita contohi Meremajakan politik negara kita Dan Alhamdulillah Dengan adanya pertambahan pengundi pertama kali Anak muda khususnya Kita boleh cipta sejarah yang baru Dari segi material sebenarnya kita lebih baik daripada Indonesia 20 tahun dululah Sekarang ini saya rasa Indonesia sudah berjaya mengatasi kita Dari segi ekonomi Dari segi kesembilan politik Ini kerana mungkin saya nampak Indonesia ini Dia mengamalkan satu masyarakat yang lebih terbuka An open society Di mana perbahasan kepentingan rakyat itu cukup subur Dalam mida-mida masal dan rewangan awam Inilah satu unsur faktor yang mematangkan demokrasi Di Malaysia kita kena ingat Benda itu taklah semudah yang disangkakan Kerana kita ada banyak sensitiviti Perkauman, keagamaan Yang melemahkan daya perbincangan Sama rakyat Takut tentu hal sensitif bukan Jadi benda ini saya rasa boleh kita Pertama baik melalui perbincangan yang saya katakan tadi Liberalize kita punya media masa Perbanyakkan perbincangan ilmiah Di universiti, di kampus, di kalangan anak muda Bangunkan wawasan yang lebih jelas Tentang hal tuji ekonomi negara Agar rakyat kita tahu Malaysia ni nak ke mana Indonesia siapa yang buat? Pak Jokowi Dia ada wawasan yang besar Membuat satu ibu kotor yang baru Ataupun Nusantara di Kalimantan Jadi semua ini memberi satu aspirasi Buat rakyat bangsa Indonesia Untuk maju ke depan Jadi mereka taklah bercakaran hal-hal kecil Jadi itu saya rasa kenapa Indonesia lebih ke depan Berbanding kita ketika ini Saya fikir Indonesia menjadi lebih terbuka Lebih berdari saing Kerana falsafah perpaduan mereka itu sendiri Iaitu bersifat melting point Asimilasi itu Itu membuatkan rakyat mereka lebih lunak Untuk meraihkan perbezaan Kerana perbezaan itu sudah pun menjadi semakin kecil Akibat proses asimilasi itu Jadi ini yang kita perlu capai di Malaysia Walaupun dengan cara berbeza Kalau lah kita boleh mengangkat bahasa Melayu Sebagai bahasa wacana untuk semua kaum Saya yakin kita pun boleh jadi seperti Indonesia Terbuka malah dari segi kita punya perbincangan pun rencam Dan kita boleh sama-sama Bangunkan daratif yang lebih baru Untuk semua golongan Bukan hanya T20 Ini kalau kita lihat kat Malaysia Nak cakap hal-hal serius Nak cakap bahasa Inggeris je Betul Rakyat marhai tak boleh faham Sedangkan kita nak ada kesinambungan Antara yang di atas dan di bawah Sebab itulah bahasa kebangsaan itu Mampu mengangkat semua pihak Dari satu Untuk memajukan negara Oke teman-teman ya dengan melihat video ini Secara tidak langsung kita tahu Satu pengakuan jujur dari orang Malaysia Atas perubahan yang terjadi di Indonesia Di semua aspek Baik dari pembangunan Dari persatuan Terus dari segi politiknya Indonesia sudah banyak berubah Indonesia sudah di fase yang baru Dengan perubahan yang sangat signifikan Di politik Indonesia sudah mulai Menuju satu ke arah demokrasi Yang lebih baik Sementara di Malaysia Masih meninggalkan politik-politik lama Persatuan bahasa yang merupakan Alat persatuan di Indonesia Sudah sangatlah berfungsi Dimana semua warganya Tanpa terkesuali bisa berbahasa Indonesia Dengan baik Dan bisa menyatukan semua etnik di Indonesia Masalah pembangunan Seperti yang disoroti tadi Bagaimana pemerintahan sekarang Bisa merubah wajah Indonesia Dengan sedemikian rupa Tentunya ditunjang oleh Para pemimpin-pemimpin yang baru Ini menurut penilaian dari orang Malaysia Oke teman-teman ya demikian Satu video yang menarik sekali Adakah Malaysia perlu contohi Indonesia Pada intinya Dalam video ini Menyoroti Ataupun ada satu pengakuan jujur Bagaimana perubahan yang ada di Indonesia Demikian teman-teman ya Satu buah video yang menarik Dan menurut teman-teman gimana Silahkan teman-teman bisa berkomentar Terima kasih Sampai jumpa lagi di video berikutnya Jangan lupa tinggalkan like and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya